Intro Balik lagi kembali Merah Biru tapi Itu gak merah-merah amat Merah marun Merah marun Itu kalo diterangin merah menyala Pokoknya merah menyala abangku Oke Balik lagi teman-teman di Motor GP Plus Edisi Moto GP Katalunya Katalunya 24 Katalunya apa Barcelona Sebenernya sih Katalunya Karena mencakup nama kotanya atau provinsinya Sementara nama sirkuitnya itu fix sejak dari lama namanya di Barcelona Katalunya Biar istilahnya itu Ya biar ikut mejing lah kan FC Barcelona kan terkenal Makanya di bawa Barcelona nya Tapi gak juara tahun ini Madrid Wih Pantres kan kemarin Mak Marques kenceng Gak gila tinggal di Madrid Sekarang Padahal Marques bukan orang Katalunya ya Dia Provinsinya Provinsinya lahir Cervera Agak jauh Cervera Cervera kan setelah kemarin operasi yang keempat kalinya Ini kan tinggal di Madrid Makanya kemarin itu Maaf ya buat Alex Espangaro Dia Madridista sekarang Dari mana dulu nih Kayaknya bentar Bang John Banyak banget Iya Jadi kemana dulu Pimpinan Classman kayaknya Pimpinan Classman Pimpinan Classman Jorge Martin Jarang-jarang kan kita ngebahas langsung Jorge Martin Iya Karena orang bilang Martin gak ngejual gak apa gitu kan Iya kurang-kurang eksplosif gitu Joget-joget kek Mau kalah mau menang Atau jumpa litan kek gitu Hobinya mah ciuman aja dia sebelum balap ya kan Marques kemarin cuman dua aja Iya Romance Romance-nya emang mantep Tapi Kayaknya dari Jorge Martin dulu nih Bang John Oke Sprint Race Sprint Race Saya rasa Ini memang Jorge Martin itu Kayak Kena kutuk gitu Kalo di circuit Ini melempem parah ya Pasti melempem Kayak kerupuk udah lama gitu Mending kerupuk lama Kerupuk di airin Sebelak dong Dia kerupuk Direbus Iya Oh iya Jabar iya Yang mentah apa yang mateng Tau-tauan Lanjut P5 doang kan dia Betul P5 kan Iya Ketolong warga-warga jatuh Tiga orang Betul Si Raul Fernandes Terus Brad Binder Sama Peko Ya Peko Bagna ya P8 Cuma 2 point Ya Dan itu pun dia sadar Kalo Pemegopush Out nih 0 point Jangan deh Makanya dia cari aman Udah kayak Istilahnya melihat bahwa Ah Peko aja jatuh Gue masih mimpin Jadi bener-bener kemarin itu Di Sprint Race Otak kalo kuaternya keluar Kayak Oh iya Kayak Ngkoh-ngkoh Ngkoh Kalo warung mah Madura Ngkoh-ngkoh mah Material Pake Istilah tuh Pake Dulu namanya tuh Pake Iya Jadul banget lu Sempoa Terima kasih Batrian Ngasih highlight Sempoa Jadi Sempoa dia Kayak Wih jatuh semua nih Cukup Cukup Nggak usah ngapa-ngapain Finish Nah main race nya Bang Juni Sempet ugal-ugalan Mungkin karena special livery kali ya Amah mungkin caper dia Ke Ducati Kan ada Claudio Dominicali kemarin Kalau nggak salah kan Betul dateng dia Ya dateng tapi yang dikongresin Tetep Mark Marquez gitu kan Itu bener-bener kode sebenernya Nah Martin ini Balapannya kemarin Awalnya Langsung berusaha ngebut Agresif Akhir-akhirnya Tumbang juga Ya kan Amah dia nih Amah dia Tumbang ya Gimana analisa Bang Juni Sebenernya kalau kita melihat Kemarin itu Ini kondisi balapnya Agak menyulitkan Satu Kemarin kan Spring race Emang Martin udah kesulitan Makanya dia coba untuk Fight ke depan Kondisi dia Mau menjaga Atau menabung bannya Baru ntar Leb-leb akhir Dia gas Eh ternyata dia Awal-awal Datanglah si Hugh Dari Mazaron tuh Langsung nyerang-nyerang Ternyata dia pengen Ambisius banget kemarin Pedro Acosta itu Karena satu Dia kemarin kan Ulang tahun Pengen merayain 20 tahun 20 tahun Satu hari Kalau dia bisa menang Dia mencekin rektor Mark Marquez Sebagai teman-teman Termuda di class premier Makanya dia gaspo Apalagi Kemarin itu Dengan sangat Istilahnya Sangat-sangat Berani Ambisius Memilih komposisi ban Medium dan soft Medium dan soft Sebenernya sih Kalau kita melihat dari Sesi latihan hari Jumat Nah kelihatan Bahwa motor KTM RC16 ini Memang cukup bagus Disaat menikung Dengan menggunakan Ban belakang Di istilahnya Rear wheel stride Nah dengan Rear wheel stride Ini sebenernya Potensi untuk Menjaga tingkat kawasan ban Betul Nah cuman Karena kemarin kondisinya Hektik Klien cerita Kalau seandainya Pedro Acosta Start di barisan depan Mungkin itu akan dengan Dengan mudah Dimana kan Kopling KTM RC16 ini Cukup bagus Nah kemarin dia agak tertahan Sehingga harus maksa Duel lah Duel a lot tuh Ya ban overheat lah Itu kelihatan sih Itu ban overheat Asli Dan juga kemarin tuh Ya itu tadi Kalau kita melihat Satu sisi Kelebihan Pedro Acosta itu Misalnya yang kita bilang Bahwa dia berani Masuk sisi dalam Ini yang kelebihan dia Benar Dan jatohnya pun sisi dalam juga Kelamu dalam Nah kemarin Sepuluh Orang-orang mengambil pasti agak luar Nah sepuluh sisi dalam ini Itu yang bagian dirty Bagian dirty Kayak kotornya Tidak ada grip Sehingga dia kehilangan Traksi Dan harus low side Akhirnya Harus Melupakan Kemenangan pertama Yang diincar-incarnya Karena kalau dia berhasil Menyerip Martin Dia pasti akan menjaga Suhu ban nya Dengan sangat maksimal Dia pasti kabur dulu Betul Karena emang Peko pun Sebenarnya nggak punya pace Ducati tuh Sebenarnya kemarin nggak ada pace Karena emang Ducati tuh Nggak cocok ya Nggak cocok buat Track-track yang low grip ini Kenapa bisa low grip? Karena di Aspal ulang Di resurface nya tuh udah lama Ternyata 2018 Udah lama Udah 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 Eko kan bilangnya asfalnya bahaya cuman ya di sprint yang salah sebetulnya kan karena emang dia udah tahu kalau katalunya ini nggak bisa dipaksain kayak mungkin nanti di Mugello atau kayak di Lemang kemarin Lemang tuh diresorvesi terakhir 2021 soalnya kalau nggak salah sementara katalunya itu masih baru banget nah salahnya Martin juga kembali lagi ke dia ya ugal-ugalan di awalnya itu jadi dia coba untuk keluar tapi ternyata kita masih bisa di istilahnya diketatin sama Pedro Acosta saya selalu kebalik karena kalau momennya di nama Disney itu Paco jadi Paco sama Peco gitu loh ini kalau nggak salah nih momennya dimana si Martin ya ini Martin ngeduel nih ngeduel terlalu keduel si Acosta dia biarin aja gitu loh kalau lawong-lawong dia pakai medium soft kok nah kemudian Acostanya di berbalik melawan Jorge Martin nah disitu tuh kemudian Paco mau langsung tring dia coba dia tidak paksakan dia biarkan berdua berduel dan ini kelihatan si Martin tuh udah struggle sih udah struggle banget betul gampang aja udah selesai gitu kan udah gitu gap ini sejauh banget kan tuh jadi Paco lebih banyak bisa mengamankan ban dengan sangat maksimal dan dia sempet sempet awalnya sih memang karena kondisinya tuh miselang itu sebenarnya bukan bukan salah alokasi ya karena karena si miselang ini yakinnya tahun lalu kan di bulan September tuh suhunya waduh angot-angotan sampai kemudian udah dingin sih udah masuk musim gugur kan ya dan kemudian dipindah nih ke bulan Juni pikirannya kan apa Juni masuk-musim panas bisa lebih panas nih makanya dia bikin apa mendatangkan kompon yang ban depan tuh hard yang terbaru dengan target oh tadi suhunya tinggi mereka pada pakai hard ternyata nggak kepake medium-medium semua ya udah pakai medium-medium semua mikir tuh pembalap-pembalap gimana nih salah satu caranya ya itu tadi memanage atau menjaga tingkat keagusan ban dan yang paling berhasil kemarin di kalau di sprint sih saya rasa ada Spargaro ya bener dia kan tidak dia bilang wah ini pernah paksa nih gua menyantai aja dan dia cuma sekali mimpin doang dan langsung menang bener dan emang-emang Aprilia kan orang-orang udah predis Aprilia bakal bagus di sini tapi ternyata di main race-nya juga melempam gitu kan emang ternyata Aprilia tuh masih cukup bermasalah kalau di long race-long race kayak gitu sebetulnya kan karena memang dia tuh dari awal kita bahas dia kan punya bobot yang lebih besar pasti dia struggle tuh di awal gitu kan nunggu tanky nya tuh itu betul-betul setengah iya setengah kalau spring race yang beda cerita cuma setengahnya kan cuma 12 liter ya 11 malah 11 liter kalau yang 12 masih 12 kan masih 12 kalau nggak salah kan ketika dia dikasih tanky kecil gitu ban lebih ngegrip kencang dia tapi emang kalau untuk main race yang lebih panjang lebih panjang jangan harus manajemen ban nih orangnya ini nih di Honda aja sampai dibilang anjir dia pakai ban goib ban setan kabel setan iya ban goib dan ini luar biasa sampai disebut comebacking ya sekarang comebacking tapi dia nggak suka katanya disebut comebacking katanya kalau comebacking berarti gua berarti awalnya saya salah dong salah mulu ya P14 salah bukan salah dia sebenarnya menurut gua tapi memang keadaan juga kalau saya lihat lagi-lagi kalau kualifikasinya apes gitu kan nggak improve karena PECO aja kemarin sebenarnya apes kalau pengennya nggak itu dia bisa di kisaran 37 loh bener kemarin kan si ales 3890 tapi pasti kalau kualifikasi MotoGP ada yang jatuh di jello di cancel itu yang harus regulasi ini sebenarnya harus diperhatiin sih sebenarnya saya yakin itu ya ya film secuanya biasa cari daripada gabut cari-cari kerjaan tuh betul kita lihat lap chart-nya dulu Bang John kalau Mark Marques ini bener-bener 93 ini start dari PECO 14 di godek sama adanya sendiri kira yang 13 kan iya bener digodek adanya sendiri dan dia menurut gua di main race nggak ya kalau di sprint race kelihatan kan ampe winglet patah ya kan bener-bener agresi mungkin si Marques ini agak mikir nih gua nggak boleh kehilangan poin banyak-banyak makanya dia sampai lap berapa tuh nggak nyampe top 5 kan bener di sini kita lihat nih lap 1 jadi bener-bener kayak ya kalaupun ngebalap tuh bener-bener lawannya tuh memang bermasalah gitu bukan yang balap udah paksa ampe bandi abis dia lah gua tau dia tuh lama banget di belakang Morbidelli tuh sampai lap berapa tuh di belakang Morbidelli bener-bener sampai di lap 11 setengahnya gitu kan dia lama banget di belakang Morbidelli tapi kan mungkin ya dia habis cedera cukup lama recovery nya untuk adaptasi ke GP24 juga dia paling susah gitu kan habis itu tapi lama buat dia ketat di Morbidelli sampe di lap ini nih lap ini di lap 11 dari depannya baru dia tuh mulai itu ngejar Bastian ini ntar kita cerita bikin lah dia kan ngebangkang tuh ceritanya kan ngelawan rewardnya dikasih long lap nggak dikerjain ya kan dikasih double nggak mau juga drive-thru apalagi ini bener-bener bagus nih pembalapnya ngelawan gitu kan sampai akhirnya dia kan ngelewatin Bastian ini karena ya udah kayak Bastian ini bodo amat gitu sama balapannya dan ketahanlah dia di belakang Alex lama banget gitu kan sampai di bener-bener ini kan nih dan Alex pun sebenernya kan di 4 lap terakhir dulu Iya bener karena emang bannya si Marquez nih soft pasti udah abis belakangnya bener-bener kayak Marquez nih ya pakai ban goib lagi kalau kata orang-orang kan orang kan dulu menyebut Marquez ban goib bannya beda sendiri dia doang yang pakai ya ini mungkin kejadian lagi gitu kan emang spesialisasi dia itu ditambahkan kita tahu Ducati itu karakternya sangat berbeda dengan saatnya di Honda di Honda itu dia harus agresif dari awal baru dia berusaha untuk menjaga tingkat kawasan bannya kalau di Ducati ini bener-bener harus di maintain di setengah paruh balapan terakhir baru bisa keluar dan ya inilah yang saya bilang dia mampu beradaptasi dengan cepat mungkin memang belum sekarang dia menang tapi tinggal tunggu aja waktunya kapan Ducati baru menang ke 92 92 sejarahnya tuh unik kan Ducati menang 27 stoner 663 peko Bang Naya ya kan nah mungkin emang kemarin 89 si Jorge Martin emang Ducati kayaknya suka settingan sih sebenarnya ternyata 93 kasih lah Marquez dan langsung kan nih Mugello nih Mugello siapa tahu historinya Marquez juga bagus di situ bukan biarpun itu Itali Spanyol nggak takut berapa di situ tapi emang gua ngerasa di sini Marquez tuh emang sebenarnya kesalahan-kesalahan dia tuh semua berawal dari sesi praktis Iya lebih kalau dia nggak bisa lolos langsung Ki2 gitu ya emang kelihatan di sini orang bilang GP23 GP24 tipis termasuk Piro tapi disitulah kelihatannya mungkin ketika orang betul-betul di kondisi low fuel ya kan kalau praktis itu low fuel, bener-bener low fuel motorsport lah ibaratnya kan bahannya juga yang paling ngegrip nah disitulah perbedaannya kelihatan jelas karena Marquez ini udah berapa balapan nggak pernah lolos Ki2 kan mungkin udah berapa kali Bang kan dia ada lolos Ki2 kayaknya cuma sekali ya Cuma sekali dia di hairrest deh yang di pole position C Iya bener kan karena kondisinya kan out-outan kan kering terus basah tiba-tiba Oh iya bener kondifikasinya emang ya itulah kondisinya Marquez banget gitu ya kondisi bener-bener nggak bisa diprediksi kondisinya berantakan ya itulah dia tapi kalau bener-bener kondisinya dry kering segala macem ya Ducati GP24 berjaya emang mungkin beberapa pembalap gitu ya kayak DJA langsung Ki2 ya kan BCC Ki2 ya itu emang dia udah 2 tahun boleh artinya tidak terlalu udah mulai mendapatkan settingannya lah ini mah Marquez baru tahun ini baru tahun ini adeknya aja struggle gitu satu tim yang sama dengan motor yang sama pun struggle gitu dan malah mengandainya lu kok bisa begitu sih malah ada yang nanya bukan kakaknya yang nanya malah adeknya kalau lu yang bikin begitu bener-bener Marquez ini harus memperbaiki terutama dari praktis kan kalau lu kan jamannya di Honda dia jaya-jaya nya dari praktis ah ya dalam Marquez udah mati naik balapan gitu kan ya betul tapi sekarang tuh kondisinya tuh jauh lah berbeda gitu apalagi kalau menurut gua pribadi ya di Mugello itu di Mugello mungkin juga bakal kesulitan lagi sih karena di sirkuit top speed banget kan sementara emang si misalnya Piro bilang masalahnya mungkin perbedaan besar di akselerasi top speed dan bener-bener itu di Mugello banget itu settingannya CTM kayaknya sih ah kalau di ya nanti itu prediksi terakhir ya Bang John lu selalu nyelak dulu tapi kita masih Marquez nih comeback king dia nggak mau sebut kamu bener kesel dia jadi kan sebenernya comeback di sini kan dari hasil yang buruk buruk jadi bagus iya cuman orang-orang bilang comeback itu kembali jadi comeback king raja yang kembali Iya bener nadanya relatif jadinya negatif jelek berarti gua sama ini salah ya kan nah disini juga kelihatan ya kayak Martin tuh sama Marquez tapi Marquez emang bannya udah abisnya jadi kayak dilepap akhir dia udah 41 karena satu hal dia memang kan 14 dia ngelewatin pembalap berapa lu dan makanya dia pake soft cuman tadi kalau dia bisa ngelewatin mungkin lebih dari minimal dia bisa kita buak mungkin akan cerita bener akan bisa jaga ban lebih maksimal karena kemarin kan ya kalau yang di sprint kan gua sampai berapa pembalap tuh kemarin 98 98 ketahanan emang ya itu banyak banget banyak banget karena emang tiba-tiba kita yang keluar prediksi kayak Rolf Fernandes bagus gitu ya kan iya terus Enea juga bagus Forbidelli juga tiba-tiba kenceng gitu kan udah mulai dapet dapet settingannya bener emang lawannya tuh makin banyak sebenarnya buat Marquez tapi emang di park firm setelah balapan yang disamperin sama Claudio Dominicali diselamatin cuma Marquez gitu kan itu kan kayak udah tanda-tanda si bos tertingginya gua maunya Marquez nih ya kan itu Bang John nah ini gua bakal singgung sedikit lagi-lagi transfer nih jadi tinggal mengerucut lah menurut gua dua nama kan siapa yang bakal ditarik ke pabrikan karena Bastian ini mungkin bakal nyari opsi ke Aprilia gitu kan karena Aprilia mungkin lebih realistis buat Bastian ini tapi Bang John karena Martin pun tanggal 2 Juni dia minta deadline nih lo mau apa enggak gitu kan mau gua apa mau Marquez gitu kayaknya nah kalau kondisinya begini menurut Bang John siapa nih saya sih melihatnya begini balik ke kontraknya Peko 2 tahun di Ducati tuh berapa sih 6 juta kan iya setahun 3 juta kecil banget ya Martin mau nggak minimal sama dengan Peko atau di bawah Peko karena kan kisah kasih Ducati di pabrikan itu pasti gitu tim yang pertama di kontrak itu akan lebih tinggi di bawahnya lebih enak karena Ducati itu bukan squad pabrikan kayak Yamaha yang memang segala macam effortnya itu ke balap MotoGP ini Ducati tuh ya masih cari-cari sponsor gitu loh itu satu kalau dia mau oke apakah Peko juga seandainya seandainya nih si Ducati tahu transfer dia kabarnya Aprilia berapa kalau dinaikkan apakah Peko tidak akan jadi gedeg gitu loh nah kalau seandainya begini kan Bang ya akan dan memunculkan iri-irian seperti kejadian Andréa Dovizioso dengan Jorge Lorenzo saat itu lu kan waktu gede banget gede banget sampai si Andréa Dovizioso yang sebenarnya lebih duluan dan lebih perform juga iya ngalah itu pertama kedua juga ya Peko udah bilang gue udah pernah merasakan bareng dengan Jorge Martin artinya apa dari nada itu ada sedikit kurang serg gitu loh dan Peko selalu bilang kalau ditanya tuh berkali-kali sejak sebelum sejak kejadian ini mencuat itu selalu bilang lu pilih siapa sih ya gue sih prefer Enea prefer Enea bukan tanpa alasan Enea ini mungkin dipertahankan karena lebih ke satu hal lebih menjaga keharmonisan iya harmonisan tim dan soliditas tim nah saya kalau Martin sih ya bener waktu kamu bilang di episode kemarin punya story bahwa dia pernah menghianati tim KTM saya rasa akan lebih ke Aprilia apalagi saya yakin Aprilia tidak akan mau kecolongan dua kali setelah kehilangan Fabio Quartararo apalagi sorry gue potong banyun KTM itu bikin statement baru mid barrier itu mungkin dulu dia gede sama Martin tapi tiba-tiba di bursa transfer yang nggak jelas ini tiba-tiba dia bikin statement gini ah ya mungkin dulu masa lalu kita kesel gitu hahaha bener gitu kan ya ya bahkan dia sekarang KTM tuh membuka opsi lu buat Jorge Martin kan lagi-lagi masalahnya mungkin yang nah Marquez dan Martin ini punya kedekatan salah satunya dari sponsor pribadi Red Bull dua dia disponsorin Red Bull sementara si Ducati kan bentrok sama Monster Energy kan itu yang sebenarnya kalau misalnya ada kabar tuh kalau dua-duanya bentrok soal sponsornya suka nggak ketemu kan karena dua itu juga bakal gede kan pasti gede kan kalau lo mau ngelepasin iya juga iya akan naik kan iya berarti cuan dong buat si pribadi iya tapi tapi bisa ngikut apa enggak sih itu kali kasus ini sebenarnya hampir serupa dengan kejadian Johan Mir dari Suzuki ke Repsol Honda bener-bener waktu itu masih Red Bull masih Red Bull Johan Mir itu Monster Energy makanya tuh kontaknya lama lama lama-lama-lama baru di akhir-akhir setelah kemudian akhirnya oke deh si Johan Mir melepaskan ini lepas ya nah apakah ini bisa terjadi itu agak sulit karena ya Red Bull ini bener-bener udah kayak gede mengikat juga mereka berdua dan juga emang Red Bull di perusahaan gede juga gitu loh yang yang kayaknya sih mereka tuh bisa ini loh kayak gue maunya tetap sama dia terus kayak mungkin Marqueznya juga ngerasa sayang juga mungkin apa si Martin lepas Red Bull karena duitnya juga gede belum tentu tawaran dari energy drink lain-lain apa mungkin enggak punya sama sekali gitu kan kalau kadang kan suka ada kalau dulu gua baca-baca suka ada ini kan misalnya ada misalnya lu dikontrak setelah lepas dari ini lu enggak boleh terikat merek lain dulu gitu loh sesama kan kayak orang pindah kerja gitu kan ya berapa bulan ya free dulu itu itu yang menjadi mungkin agak sedikit menyulitkan nah kalau Mark Marquez tidak mungkin kenapa Mark Marquez kan sudah bilang iya motor apa aja lah apa aja satu kedua dia sedang nikmati kondisi saat ini sebagai pembalap satelit yang tidak harus ikut mengembangkan motor tidak harus ikut kegiatan promosi pabrikan dan enggak ada pressure yang gede makanya itu sebabnya ada joget lagi joget lagi joget tiap seri joget gitu kan tapi emang bener kali ini kita ngeliat Marquez yang betul-betul kayak Mark Marquez di era Moto2 yang dia tuh fun doang gitu kerja mau saat lari paling belakang juga menang menang juga kan gitu jadi memang balik lagi ke siapa-siapannya kalau umpamanya Ducati berani menawar lebih tinggi dan dengan siap beresiko menerima bahwa kenyataan akan ada konflik internal Jorge Martin kalau Mark Marquez mungkin agak sulit lah karena Mark Marquez ini bener tarifnya pasti mahal banget dan emang kalau kita baca-baca dan bikin berita di motorpost online gitu ya kayak kemungkinan Mark Marquez ke pabrik kan kayak udah makin kecil gitu kan paling mentok malah dia ke Pramak gitu kan iya betul ke Pramak kan Pramak istilahnya tidak ada klausul atau kewajiban harus ini harus itu dan cukup tinggal dititipkan dan bahkan kalau mamanya mungkin dia di general atau di istilahnya dikaryakan bisa dapat untung banyak buat Pramak iya bener parah lah kayak bosnya Pramak tuh udah terang-terangan pikir kan kalau Marquez titip gua wah gue juara dunia udah kata gue Gino Borso itu udah senyum-senyum gitu kan karena ya sekarang sama Martin aja mereka bisa gitu kan kalau sama Marquez misalnya selain mereka kompetitif mereka kaya juga pasti nah Martin kan Martin tetep-tetep ada handicapnya tuh dia belum merasakan jadi pembalap pabrik bener dan bilang dipabrik kan gede juga untungnya seandainya mungkin dari kapan-kapan dia jadi pabrik kan dia akan tahu nah anjing susah juga ya pasti dia akan memilih seperti Mark Marquez pasti akan ada nggak nggak akan ada sih emang udah berapa kali lah contohnya pembalap yang bagus di tim yang setelit yang kecil ketika pabrikan pusing gitu kepalanya pusing gitu kan jelek gitu kan Yanone contohnya kan tapi Yanone emang jadi pendobrak dia di ini kan pemenang Ducati terus Jack Miller juga Jack Miller juga di Ducati juga nggak terlalu sukses ya dipabrikannya waktu di Pramak oke terus kayak sekarang Jack Miller juga makin sering jatuh lah ibaratnya gitu kan ya karena kan ya itu tadi belum tentu pembalap yang di satelit itu pada saat dipabrikan dengan segala macam tugas kewajiban yang menambah stres itu jadi lebih baik jadi jangan salah peto pun mungkin iya ya mendingan gue jadi pembalap perambak lagi aja kayak dulu aja gitu karena memang tugasnya repot ya bayangkan aja Fabio Quartararo itu memutuskan kontrak men karena memperpanjang kontrak ya karena ada alecrim sekarang jadi tugas untuk mengembangkan dia ada yang menemani dan bayangkan juga Honda sekarang siapa iya nggak ada sekarang bener-bener tidak ada tim leader sekarang Honda bingung bingung jadi semua setiap kali balapan udah kayak masuk kolem gitu bukan balapan gitu eksperimen bener-bener kayak Hoan Mir tuh bilang tiap masuk garasi masternya yang kemarin itu belum kelar juga belum kelar juga karena siapa yang mau kelarin gitu kan Nakagami udah berumur mungkin senior tapi ya pengalamannya di papan tengah aja dan isunya mau diganti Ogura gitu kan Zarko baru tahun pertama ini tahun pertama kan kayak arahnya nggak ada gitu kalau di Honda gitu kan dan kenapa opini saya lebih cenderung ke Martin ke Aprilia ini memang kayak ada kait mengait benang merah bagaimana seorang LSS Spargaro yang deket dengan Jorge Martin kemudian memutuskan mundur bahwa dan kemudian mundurnya ada Spargaro pun bukan artinya terus ah gua lupakan semua dia tetap akan masih advisor lah jadi jadi istilahnya mungkin ya paling-paling grass jadi test leader Aprilia ya dari sini ya tinggal ngasih input pada Jorge Martin kalau sampai pamannya bener-bener lepas LSS Spargaro Jorge Martin suruh ngembangin dan juga Maffer Fiesta pertahan saya yakin ya Aprilia tidak akan membuahkan hasil apa-apa dan akan lagi jadi nol lagi kayak waktu era dia di grace ini tapi bener sih Bang Jun kemarin kayak ya ada sepacem pesan tersirat mungkin waktu pengumuman pensiunnya Alex ya nangis kejar kan si Martin ya kan kata Martin kan dulu yang biayain Alex udah kayak bapak gitu kan bukan kayak timet gitu kayak bapak ya emang umurnya agak jauh mungkin kayak 10 habis 10 tahun kan Bapak Kos dulu yang nemenin apa-apa emang Alex ya mungkin memang kadang di MotoGP dan bukan di MotoGP sih sebenarnya kayak mungkin karakter orang Spanyol gitu ya kan kayak orang Spanyol tuh ya sama lah kayak Itali kan mirip-mirip gitu kayak kalau gua bilang kesini lu kesini gitu kan ya sama lah kayak Luka Marini gitu kan bahkan kalau Marini orang bilang sama Rossi lu ke Honda nggak lu? gue pengen NSR gua gitu ya kan karena kan dikasih-kasih gitu kan gue pengen NSR nih nggak dikasih-kasih sama Honda tapi lu gua sekolahin ya gitu kan kalau Marini pun Marini akhirnya menegaskan gua tetep menghargai kontrak gua ya iyalah kalau Marini juara dunia sih bisa ya bareng kompensasi itu bener-bener iya makanya gitu kayak jadi bener kan mungkin Bang Jun di edisi sebelumnya agak kurang setuju tuh gua bilang Martin berhianat gitu kan tapi ternyata kesini-kesini iya gua sampe mikir baca lagi ini tuh iya iya kan bener kan sebenernya tuh emang kan kalau pemain juara dunia mungkin KTM akan mempertahankan tapi waktu itu kan 2020 dia berduel dengan Enia Basian ini dia kena covid makanya dia harus kehilangan momen juara dunianya itu di 2021-2020 makanya dia pikir lah ngapain KTM, KTM belum perform saat itu tapi yang lucunya adalah waktu dia pindah itu terus dia naik ke MotoGP kan KTM malah menang kan pertama kali jadi kayak sebenernya tuh waktu itu tamparan banget buat Martin nih dan Martinnya parah ya dan yang menang pertama kan juga bukan yang itunya kan Red Bull ya Tech 3 nya kan iya Tech 3 nya kan sama Bigel nya malah lama yang menang kan betul, ngejolivera nya itu bener-bener kayak KTM dulu dulu nih makan tuh motor gua yang bisa menang kan lu mikir lu motor gua pelan gitu kan kalau mamanya mungkin dia setia dia ke tim pabrikan tuh sampe mungkin kalo sekarang Martin stay di KTM ya KTM betul menurut gua dia bakal pasti, tim meternya pasti binder gitu ya tapi performa KTM tuh bisa jauh lebih ngeri lah daripada sekarang karena emang Martin nih tipikal sebenernya Martin tuh tipikal fighter banget gitu kan cuma ga terlalu keliatan sama media tuh ngemasknya sekarang apalagi sekarang gitu kan Marquez, Marquez, Marquez ya termasuk channel ini gitu kan harus dihakuin makanya tadi kita buka dulu dari Martin ya karena Martin mesti dikomporin lu ya, Martin harus ada gebrakan sih ini jumpa litan kek ya emang paling bener adalah pindah pabrikan jadi dia ga ada di bawah-bawah PECO sekarang kan kayak betul-betul masih ada PECO terus juga Ducati, Itali banget gitu kan lu Spanyol lu siapa gitu kan ya udah ketutup gitu jadi Aprilia ya Aprilia, ya tinggal tunggu tanggal 2 Juni nih bentar lagi, katanya deadline-nya tuh 2 Juni lu ga kasih jawaban, gua cari opsi lain dan emang KTM yang baru terang-terangan tuh KTM kalo Aprilia malah Aprilia tuh kayak ada sinyal malah Bastian ini kan orang Vitali biasa dia muter-muter dulu biasa emang kalo orang mau naikin gaji apada ketawaran yang gitu bunuh makanya dia kan kejadian boncos Fabio Quartararo udah tawarin berapa M ketauan 12 ketauan 12 ketauan 12 3 kali lipat tapi ya Yamaha duit-duit ini nih penjualan NMAX penjualan NMAX ya wah berarti terima kasih buat para pengguna NMAX dong enjir ya nah karena ini double header Bang Jon kita langsung prediksin aja nih Mugello Mugello pasti ini kandang Ducati dan semua pembalap yang pakai Ducati akan mengklaim ini home race pasti livery special oh pembalap Vitali pasti helm special gak mau kalah sama yang pembalap-malap kakakunya kemarin ya bener dan dari performa juga ya mau gak mau mungkin Peko buat bisa lebih menunjukkan bahwa hei masih ada gua Jorge Martin gitu dan 39 poin emang jauh sih jauh makanya harus dipakas bener-bener dan saya pengen lihat nih Peko bisa bangkit dari mulai hari Jumat gak kan kemarin-kemarin tetep aja Mr. Sunday lagi Mr. Sunday lagi gua agak mulai bosen sih sebenernya bisa Sunday makanya ya makanya bosenya ubah dong artinya menjawab apa yang ditunjukkan oleh Martin yang bisa tampil bagus di sprint dan juga di main race paling tidak ini akan menjadikan MotoGP itu tidak bikin wah Martin lagi-Martin lagi tapi ada pilihan keseruan yang menarik ditambah lagi ntar jadi tadi ada si Hiyu ada si semut nah kalo gua sih sebenernya apa ya berharap sih Marquez bukan berharap sih kayak kelihatan ya itu kebiasaan Ducati yang angka-angka cantik tuh kayak mungkin ada watonnya gitu mungkin ada ada jadi 27 stoner 63 teko ya kalo gak salah 72 72 BJC ya kalo gak salah iya 89 Martin ini 93 buat Marquez biasanya gitu tapi mungkin aja bisa aja gak kejadian tapi gua memprediksi juga Ducati masih terlalu kuat lah tapi emang mungkin disinipun KTM ya tetapi Binder Acosta bisa Aprilia kayaknya sulit ya sulit yang high speed kayak gini high speed gini dan ya kalo dua Jepang juga udah homologasi aero fairing baru juga gak perform lah masih belum masih terlalu jauh karena persoalannya aero fairing dapet eh mesinnya gak bener knalpotnya murah karena emang pendekatan mereka tuh kayak ngemix yang dilakukan pabrikan lain gitu kan karena satu hal mau gak mau seperti itu karena kalo emang punya jor-joran disini energi buat 2027 gak bisa abis bener makanya dia tahan-tahan dulu seperti apa buat 2027 nya ke sepleng ya dan kita kasih bocoran di kini sebelum video ini abis Yamaha kata mau ganti ke V4 hahaha nado ya bener kan iya bener-bener kayak itu info kayak Meregali mungkin mungkin Meregali ya atau siapapun yang nanti in charge di Yamaha gantiin Ninja Arvice kan kayak bisa aja ya kita udah gak bisa lah pakai inlan kita harus V ya mungkin selama ini dengan Jarvis ya karena Ninja Arvice dituakan ya jangan-jangan ya mungkin ntar diganti siapa tau ya mungkin revolusi tiba-tiba V4 karena emang sebenarnya Desas-Desusnya Yamaha tuh udah bikin sebenarnya Desas-Desus ya kan satu itu kedua kan memang di dua takpen Yamaha pernah bikin V4 ya bener artinya bukan tabu lagi atau bukan ah gak mungkin bukan hal yang mustahil betuu dan ya untuk sebuah fabrikan itu hal yang mudah mau konfigurasi inline V4 mau apa itu bisa karena itu dimungkinkan ya temen-temen mungkin video yang kata lunyini segini dulu ya kan kalau punya prediksi di Mugello gitu kan langsung aja tulis di kolom komentar atau mungkin punya pendapat lain nih mungkin Martin gak ke ini nih gak ke Aprilia tiba-tiba ke Yamaha gitu kan karena Yamaha juga ada opsi kan sebenernya kan ya tulis aja di kolom komentar kalian tuh kan suka tuh di kolom komentar saling berdebat gitu kan saling kasih masukan tapi ya jangan sampai berantem di kolom komentar ya karena udah sering Bang Jon gue liat dia belakangan ini udah mulai panas fans Peko fans Marquez fans Martin ada tapi mungkin gak banyak kan Peko sama Marquez ini harus di ini lah dirangkul lah bersama gitu oke oke sekian video dari kita kita Gua Uje dan saya Jendrona Mulya sampe dulu sampai ketemu di video selanjutnya thank you bangga bermotor bangga bermotor sub indo by broth3rmax Please